Panca Darman Syah, yang telah membunuh empat anak kandungnya sendiri di Jagakarsa, resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menyatakan bahwa pihaknya telah menahan tersangka usai surat penahanan diterbitkan. AKBP Bintoro juga menjelaskan bahwa panca akan ditahan selama 20 hari ke depan di Polres Jakarta Selatan sembari proses penanganan hukumnya dilimpahkan ke Jagsa Penuntut Umum. Berdasarkan kegiatan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 21.12.2023, Reskrim Japsal, bertanggal 20 Desember tahun 2023. Jadi, 20 hari ke depan yang bersangkutan kita lakukan penahanan dan proses penanganannya segera kami limpahkan ke pihak Jagsa Penuntut Umum. Sebelumnya pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk mengetahui kondisi kesehatan pancah. Sebab pancah ditemukan terluka bersamaan dengan penemuan empat jasad korban. Namun, setelah dinyatakan sehat oleh pihak Rumah Sakit, polisi langsung meringkus pancah. Yang bersangkutan inisial P ini, sodara B, dinyatakan sehat dan bisa dilaksanakan proses penahanan seperti biasa. Sebelumnya, pancah dilaporkan telah membunuh keempat anaknya pada 3 Desember lalu. Namun, peristiwa tersebut baru terungkap pada Rabu 6 Desember 2023 sore ketika warga mencium bau pusuk menyengat di sekitar rumah. Setelah ditelusuri, bau tersebut berasal dari sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh pancah, istri, dan juga anak-anaknya. Namun, pancah ditemukan dalam keadaan lemas di kamar mandi dengan kondisi lengannya yang terluka. Terima kasih telah menonton!